Percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Tanggerang tahun 2024 Pemerintah Kota Tanggerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA menggelar workshop penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RPKD dan loka karya penyelarasan kegiatan perangkat daerah di Ruang Alamanah Puspen Kota Tanggerang Senin 22 Januari 2024 Bekerja sama dengan USA Terat, workshop mendatangkan sejumlah narasumber mulai dari Dijen Bina Bangda Kemendagri, TNP 2K, serta Kepala Bapelit Bank Kabupaten Lebak Jadi begini, kegiatan ini kita kolaborasi ya dengan USA Terat Jadi USA Terat ini salah satu programnya adalah Tetak Kuala Pemerintahan yang baik ya Siapa yang diunang? Yang pertama kita unang dari Kemendagri ya Dan Kemendagri ini narasumber kita berkaitan dengan program undang keseluruhan Kedua dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kebisingan, TNP 2K Dan yang ketiga dari Bapeda Lebak Ini menarik kenapa? Kita akan coba contoh kalau kita mau belajar dari mana saja bisa Dalam itu teman-teman di Lebak sudah melakukan itu Jadi secara program kita coba akan tiru, mudah-mudahan bisa kita percepat proses-proses ini Dalam kegiatan ini, semua pihak berupaya menggambarkan kondisi umum Dan profil kemiskinan di Kota Tanggerang Merumuskan prioritas program penanggulangan kemiskinan di Kota Tanggerang Dan menentukan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kota Tanggerang Sehingga program pengentasan angka kemiskinan di Kota Tanggerang Bisa lebih terfokus sesuai data dan lokus yang ada Jadi kita punya rencana aksinya, punya dasar perencanaan Itu akan kita jadikan referensi Dan yang paling menarik, yang paling penting dari ini adalah sebenarnya Mengaitkan program dan penyelesaian lokusnya di imang itu Jadi sangat penting Karena mengawal program tanpa kita bisa pastikan bahwa lokusnya Sasaran kita tepat, gak akan gak berguna Ya mudah-mudahan kita bisa lakukan itu semua Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu seksesnya Sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor Dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk meningkatkan efektivitas Dan kualitas pencapaian program yang dijalankan Kalau kita bicara kemiskinan itu masalah sosial banyak ya Artinya tidak sesederhana itu Memang semakin kecil angkanya, effortnya yang harus dilakukan juga semakin besar Jadi kalau kemiskinannya 5%, turun ke 4%, ke 3% cepat ya Tapi kalau angka kemiskinannya sudah 0,5% Kan 5,4% itu setengah mati susahnya Karena itu banyak faktor yang terpengaruh Bukan hanya memberikan bantuan pangan, tapi banyak hal yang maruh Bunga Marnika Rani, Ananda Niding Putra, Tanggerang TV Bunga Marnika Rani, Ananda Niding Putra, Tanggerang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!